hai oke teman-teman balik lagi bersama saya Dhani ya saya akan ngulas head unit Android yang harganya di bawah satu jutaan kurang lebih ini beli 800.000 dulu ya dua bulan yang lalu RAM 432 ya RAM 432 harganya itu dulu dua bulan yang lalu 800.000 kurang lebih nah dengan harga segitu ya teman-teman kalau rencana ada yang mau beli itu jangan terlalu berharap banyak dengan harga yang dibawah satu jutaan Android yang sebesar ini 9 inti ini jangan berharap banyak kenapa jadi setelah saya pemakaian dua bulan ternyata ada beberapa kendala salah satunya eh sering nge-lag teman-teman jadi ketika saya pencet tombol volume di setir ini ya ketika saya pencet di sini itu agak delay teman-teman ya entah ke menu ataupun volume ini agak delay Hai delaynya lumayan lama entah delay atau nge-lag saya juga kurang tahu coba kita puter di bagian MP3 kita puter di musik nah ini audionya bawaan dari head unit ya saya sudah pasang saya sudah pasang dua kabel USB ini ada Plastic 1 dan Plastic 2 ya ternyata teman-teman ini sudah jarang connect jadi kemarin sempet sempet connect nggak tahu apanya nih nggak tahu tuh sekarang connect nih ya jadi kadang-kadang connect kadang-kadang nggak nih di bagian USB flash disk jadi mungkin itu salah satu kelemahan setelah dua bulan pakai ternyata ada beberapa kendala yang saya tadi disebutkan volume itu ketika mencet volume di steering switch itu agak delay nggak tahu nge-lag atau delay gimana tapi itu kadang-kadang terus YouTube terkadang susah koneksi Hai kadang juga enggak saya nggak tahu ini itu dari mana entah dari sinyal kah atau memang dari head unit ini itu ya Hai ini sudah terbaca ini juga baru-baru nih baru-baru sekarang-sekarang nih setelah dua bulan itu baru-baru sekarang terasa banyak yang error nih jadi USB ini kadang-kadang connect kadang-kadang enggak saya nggak tahu penyakitnya dimana coba kita ke audio karena YouTube memang jarang dipakai saya kita ke video sorry kita ke video nah ini video bawaan dari si head unit sekarang kita coba video yang dari flash disk nah ini kebaca nih teman-teman ya saya nggak tahu di errornya dari mana entah dari kabel socket kabel USB atau dari head unitnya nih mungkin teman-teman ada yang ngalamin boleh di share berbagi pengalaman ini tapi yang bagusnya gini nih jadi si berhubung ini Android ya jadi ketika kita download video kayak MP4 ini MP3 atau MP4 ya ini bisa terbaca di head unit Android ini salah satu kelebihan dari Android ini teman-teman sedangkan di bawaannya itu nggak kebaca Nah kalau di Android itu kebaca nih temen-temen salah satunya kita klik yang ini ini hai 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 nih Sorry kita kecilin ya karena ini pasti kena copyright nah jadi ketika saya download di YouTube itu bisa kebaca nih temen-temen bagusnya Android ya kelebihannya Android itu bisa kebaca nah sedangkan dibawahnya itu nggak kebaca file-nya itu nah jadi itu salah satu kelebihannya bisa terbaca dan memang saya sering menggunakan ini video ini dibanding YouTube gitu kan kalau YouTube kan jelas harus pakai kuota oke untuk kamera mundur ya coba kamera mundur nah tapi saya enggak tahu ya kalau misalkan dipakai eh kamera bawaan paket ini karena saya kamera ini kan bawaan dari yang lama gitu jadi pas kemarin beli paketan itu yang baru nggak dipasang karena ini juga masih bagus nggak tahu kalau pakai yang baru mungkin lebih jernih dari ini atau mungkin lebih buram dari ini oke itu untuk kamera mundur lalu apalagi ya untuk suara ya lumayan lah untuk suara jadi bassnya memang jangan berharap jangan berharap bassnya ada gitu kan jadi suaranya itu kebanyakan treble tapi bisa diatur ya teman-teman disini ada pengaturan disini ada pengaturan untuk aqualisernya coba mana nah disini banyak banget pengaturannya teman-teman bisa atur sesuai keinginan tapi kalau untuk bass jangan terlalu berharap karena ini android di bawah satu jutaan ya ya sesuai lah sesuai sama harga coba hayangin kalau misalkan merek-merek ternama itu udah pasti harganya lumayan jauh terlipat-lipat oke mungkin itu aja teman-temannya review head unit setelah dipakai 2 bulan ini review jujur ya nggak di lebih-lebihkan nggak di endorse juga nggak dikurang-kurang ini real punya saya seperti ini nggak tahu ya punya teman-teman mungkin lebih bagus mungkin nggak ada error kan namanya juga barang elektronik ada plus minusnya kadang-kadang kita dapat yang bagus kadang-kadang kita dapat yang banyak trouble gitu sih mungkin terima kasih ya teman-teman itu aja video kali ini saya Dhani undur pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih thank you teman-teman teman-teman terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax